Mimin gak nyangka kalau ternyata game ini memiliki dislike terbanyak diantara game Roblox lainnya. Ham, kira-kira ini game apa ya? Oke, halo teman-teman Roblox dan Miminers. Selamat datang di video informasi Roblox. Dan di video kali ini, sesuai dengan judul juga thumbnail, Mimin mau bahas tentang game yang paling dibenci dan juga rasis di Roblox ini. Kalau menurut kalian, gamenya apa nih? Coba kalian tulis di kolom komentar ya. Dan ini dia game paling dibenci menurut komunitas Roblox. Dan juga game paling rasis yang ada di Roblox. Mari kita bahas. Let's go! Yang pertama, ada game Berry Prison Run. Hayo Miminers, ada gak sih yang pernah main game ini? Nah, yang pernah mainin, coba kalian like dulu video ini. Jadi, ini adalah game Roblox dengan jenis Obi. Ceritanya, kalian adalah seorang narapidana yang dipenjara di dalam penjara bernama Berry. Penjara ini sangat ketat penjaganya. Dan cara supaya kalian bisa memenangkan game ini, yaitu kalian harus kabur dari penjara ini. Tapi hati-hati, karena penjara ini dijaga oleh sipir berbadan gemuk dengan wajah yang galak. Dialah Pak Berry. Kepala penjara di sana. Kalian harus menghindari dia, karena jika kalian tertangkap, bisa jadi kalian bakal mati. Nah, buat kalian yang penasaran dan pengen tahu lebih lengkapnya tentang game ini, kalian bisa tonton di video Mimin yang ini ya. Lalu, kenapa game ini bisa jadi game yang paling dibenci oleh player Roblox? Hmm, mungkin karena bentuk dan tingkat kesulitan obinya yang diluar nalar. Di-di-di-di luar nalar coy, gila men. Udah gitu, kalau kalian mati, jarak checkpointnya lumayan jauh. Terus, kalau kalian lihat, game ini memiliki dislike sebanyak lebih dari 115 ribu. Yap, walaupun like-nya lebih banyak, tapi jumlah antara like dan dislike-nya hampir sama. Ini membuktikan kalau banyak orang yang tidak suka dengan game ini. Coba nih, menurut kalian, apa yang membuat game ini dibenci oleh para pemain Roblox? Coba kalian tulis di kolom komentar deh. Nah, lalu kita lanjut ya ke game paling rasis yang ada di Roblox. Kira-kira ada nggak ya? Jawabannya, ada. Jadi, ada seorang YouTuber dengan nama channel Mask Arab. Sempat membuat video tentang game yang tidak pantas dan rasis di Roblox. Dia mencari game dengan tema Saudi Arabia. Namun sayangnya, game-game yang muncul kebanyakan game troll dan rasis. Ada satu game yang menunjukkan dan menggambarkan kalau di Arab itu adalah negara per... dan banyak terjadi ledakan di mana-mana. Juga mengatakan kalau negara Saudi Arabia adalah tempatnya para teror... Lalu, ada juga sebagian besar dari game ini hanyalah gambaran tentang Arab dengan padang pasir yang besar. Padahal, Arab tidak melulu tentang padang pasir ya. Gedung dan kota-kotanya juga ada. Bahkan bisa lebih bagus. Dan, yang paling parah lagi ketika YouTuber ini menemukan sebuah game yang berjudul Saudi Arabia Simulator. Yang jika game ini dibuka, maka kalian akan melihat gedung-gedung percakar langit yang terbakar karena tabrakan dari pesawat terbang. Tapi, tahukah kalian kalau gambaran ini memicu kepada tragedi serangan 11 September di Amerika Serikat? Waduh, bahaya banget deh kalau udah soal ter***** begini. Tapi masalahnya, kok bisa ya Roblox nginzinin game kayak gini ada di platform mereka? Padahal, ini sudah melanggar etika yang ada. Tapi untungnya, sekarang game tadi sudah tidak ada lagi di Roblox. Sepertinya, banyak yang mereport game ini sehingga game ini sudah di-ban oleh Roblox. Nah, gimana nih menurut kalian tentang game-game di atas? Coba tulis di kolom komentar ya. Dan sekali lagi, Mimin ingatkan ke kalian nih Miminers untuk selalu hati-hati dan bijak dalam bermain game. Karena, kita nggak bakal tahu apa bahaya yang ada di dalam game tersebut. Oke Miminers, cukup sekian dulu pembahasan di video kali ini. Terima kasih untuk semua Miminers yang sudah menonton video ini sampai akhir. Dan, buat kalian yang mau request pembahasan tentang Roblox, jangan lupa komen dengan hashtag bahas Min. Seperti biasa, selalu Mimin ucapkan, jadilah Miminers yang cerdas, oke? Terima kasih ya Miminers yang sudah menonton video kali ini. Jangan lupa kalian like video ini ya, dan share ke teman-teman kalian kalau video ini bermanfaat. Kira-kira, kalian mau Mimin bahas apa lagi nih? Kalian bisa request informasi creepypasta ataupun alur cerita. Kalian, tinggal tulis aja di kolom komentar di bawah dengan hashtag bahas Min. Oh iya, kalian jangan lupa juga follow Instagram Mimin dan TikTok Mimin juga ya, untuk mendapatkan informasi menarik lainnya. Kalau kalian punya fanart GFX tentang Mimin, boleh banget nih kalian kirim ke Discord atau tag Mimin di Instagram ya. Karena, akan Mimin tampilkan di setiap video terbaru Mimin. Oh iya, seperti biasa, dan selalu Mimin ucapkan, jadilah Miminers yang cerdas, oke? Terima kasih telah menonton video ini. 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 Terima kasih telah menonton video ini.